Pemirsa Taman Impian Jaya Ancol kembali dibuka secara terbatas mulai pukul 6 pagi hingga 6 sore. Sejumlah aturan diterapkan diantaranya penerapan protokol kesehatan dan anak-anak di bawah 12 tahun serta lansia di atas 70 tahun dilarang masuk. Beginilah situasi terkini tempat saya melaporkan, tempatnya di Taman Impian Jaya Ancol yang memang saat ini sudah kembali dibuka untuk umum. Namun untuk aktivitas sendiri saat ini di kawasan ini hanya diperkenalkan untuk melakukan aktivitas olahraga saja. Dan aktivitas olahraga yang dilakukan oleh para masyarakat ini seperti bersepeda, lari jogging, dan juga beberapa aktivitas olahraga lainnya. Kemudian untuk jam operasionalnya sendiri ini dibuka pada pukul 6 hingga dengan pukul 6 sore nanti. Kemudian dapatkan informasiknya juga untuk anak di bawah usia 12 tahun tidak diperkenalkan untuk melakukan aktivitas atau memasuki ke kawasan Ancol ini. Kemudian juga untuk orang tua atau lansia di atas usia 70 tahun juga sama tidak diperkenalkan untuk melakukan aktivitas di kawasan Ancol ini. Kemudian untuk persyaratan lain yang dimana masyarakat ini diwajibkan untuk menunjukkan serta keterangan sertifikat vaksinasi minimal dosis pertama yang diakses melalui aplikasi peduli lindungi. Kemudian juga untuk tiket masuk sendiri hanya melayani via online saja. Meskipun sudah dibuka untuk umum namun protokol kesehatan tetap dilakukan di kawasan ini seperti diwajibkan untuk memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan menggunakan hand sanitizer maupun air yang mengalir. Dari Jakarta, Nata Arman, Enggar Bagus, Tusutrisno, Ainews melaporkan.